Di tengah sorak-sorak kegembiraan, murid-murid menaklukkan teka teki pertama dalam pencarian mereka. Dengan mendapatkan fragment pertama, mereka masih harus menghadapi dua pertangan berikutnya. Wow, ternyata teka teki pertama sudah berhasil diselesaikan ya guru. Wah, berarti mereka telah mendapatkan fragment yang pertama dari berlian yang tersembunyi itu. Nah, betul. Perhatikan, masih ada dua fragment lagi yang harus dikemburkan. Guru, guru, aku udah gak sabar nih dengan kelanjutannya. Oke, kalau gitu, yuk silap baik-baik. Siap, guru. Setelah menemukan fragment pertama dari permata tersembunyi, murid-murid menghadapi tantangan baru yang akan menguji kecerdasan emosional mereka. Tantangan kali ini mengharuskan mereka menahan hawa nafsu. Sebuah ujian yang tidak hanya menguji ketabuhan fisik, tetapi juga mental dan spiritual mereka. Akhirnya, teman-teman, kita udah berhasil menemukan fragment pertama dari berlian tersembunyi itu. Alhamdulillah. Selanjutnya, apa dong? Halo, selamat pagi, teman-teman. Hah? Kamu siapa? Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Aku adalah yang kalian tunggu-tunggu. Siap untuk tantangan selanjutnya? Siap. Tantangan selanjutnya cukup mudah. Kalian hanya perlu menahan hawa nafsu dalam diri kalian sampai matahari tenggelam. Hah? Menahan hawa nafsu? Sampai matahari tenggelam lagi? Hmm, sepertinya aku menemukan petunjuk deh. Kayaknya kita bakal disuruh... Hah? Berpuasa? Hah? Puasa? Kita udah jalan semalaman, masa sih disuruh puasa? Ya, betul. Itulah tantangannya. Teruslah bersabar. Jangan sampai hawa nafsu menguasai diri kalian. Teruslah berjalan, maka kalian akan menemukan petunjuknya. Selamat tinggal. Baik, mari kita pergi. Emang? Kita mau kemana? Kesana! Nah, bener aja. Kita tadi habis dari mana? Dari sana! Berarti kita harus ke... Sana! Gak panggil lama! Kas! Kas! Perjalanan terus dilanjut. Murid-murid mengharap di ujian yang menguji kesabaran dan pengendalian diri. Ketika kelaparan mulai dirasakan, godaan untuk membeli buah-buahan dari petani semakin kuat. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah sesuatu yang instan, melainkan tumbuh melalui kebiasaan dan pengalaman. Woy, masih lama gak nih? Sudah. Seberanya dulu. Eh! Eh! Apa sih? Tunggu, tunggu. Kayaknya kita salah jalan deh. Tadi kan kita lurus, kanan, kiri, atas, terus atas. Bukan, bukan, bukan. Tadi tuh, kita... Lurus, kanan, kiri, atas, bawah. Wah! Kebetulan juga nih aku lapar. Ayo! Kita beli buah-buahan dari petani itu. Ayo! Bagaimana kesalahan nih, Dan? Ikut aja. Ayo! Eh! Bentar deh. Kok aku merasa ada yang ganjil ya? Hmm. Aku juga ngerasa ada yang ganjil deh. Tapi apa ya? Oh! Puasa! Eh! Puasa! Puasa! Ya! Kau diingetin sih? Ya! Kau gak diingetin, nanti kita gak bisa menuntaskan misi dari guru lah. Gimana sih? Aduh, lapar nih. Apel, kan aku makan suatu saat nanti. Udah-udah, mending yuk kita lanjutkan perjalanan aja. Emang mau kemana lagi? Iya juga ya. Selamat! Kalian telah mampu menyelesaikan misi kali ini. Hah? Ya, aku adalah utusan guru besar untuk kalian. Ini, aku membawakan peta untuk petunjuk jalan selanjutnya. Wow! Oke, teman-teman. Kalau gitu, yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Yuk! Setelah melalui tantangan kedua, mereka pun mendapatkan peta yang membawanya menuju fragment selanjutnya. Perjalanan menuju dunia EQ pun dimulai.